Oke, ini gambar kuliah 2 minggu sebelumnya tentang stress and strain. Ada yang masih ingat? Apa stress dan strain itu? Ada yang masih ingat? Apakah stress dan strain? Silahkan ada yang masih ingat? Kita sudah belajar stress and strain ini sejak kita kuliah fisika dasar. Bahkan sebenarnya dari SMA kita sudah mendengar kata stress and strain. Nah, dari gambar ini, kira-kira apa stress and strain itu? Gaya yang ditekan dan ditarik. Gaya yang ditekan dan ditarik. Oke, yang lain ada? Yang lain ada? Apa stress? Apa stress? Yang lain? Tekanan, Mas? Tekanan seperti apa? Tekanan, itu apa itu? Tekanan? Stress? Strain? Ini apa? Jadi, pada saat kayak batuan gitu, kalau dia dikenain tekanan lebih besar gitu, dia bakal stress sehingga dapat membentuk kayak rupture-prupture gitu enggak sih? Oke. Oke, untuk memahami apa stress and strain itu ya, sebenarnya sudah dijelaskan pada kuliah 2 minggu yang lalu. Nah, tapi saya akan jelaskan lagi ya, disini. Nah, coba kita lihat 2 gambar ini ya. Jadi, disini ada sebuah material ya. Bunda padat yang berbentuk silider, yang mana dia memiliki panjang mula-mula L. Panjang mula-mula L dan punya luas alas ya. Luas alas kita kasih nama, luas alasnya A. Nah, kemudian bagian atas dan bawah tabung ini tarik dengan gaya A. Maka, apa yang terjadi? Benda itu mengalami pertambahan panjang besar delta L. Nah, kemudian kita lepaskan gayanya, kita hilangkan, maka dia kembali ke bentuk semula. Nah, sekarang kita ubah. Kalau dia sekarang gayanya, kalau dia ditarik, sekarang dia ditekan, maka apa yang terjadi? Silider ini mengalami pemendekan ya. Pemendekan sejauh delta L. Nah, dengan demikian, apakah stres itu? Nah, stres itu berarti berkaitan dengan gaya ya. Nah, di mana stres itu adalah besarnya gaya yang bekerja pada satuan luas ini ya. Jadi, stres itu adalah gaya yang bekerja pada satuan luas ini ya. Karena ini dia bekerjanya pada alas dan tutup silinder ini, maka luasnya adalah ini. Sehingga stres itu bisa dituliskan seperti ini ya. Di mana ini, sigma sama dengan F per A. Sigma ini adalah stres, F adalah gaya, dan A adalah luas permukaan. Nah, sementara strennya apa? Nah, stren itu berkaitan dengan ukuran. Nah, stren itu ya, tadi kita lihat ketika dia dikenai stres, maka dia mengalami pemendekan sebesar delta L. Nah, jadi stren itu apa? Stren adalah perbandingan antara pertambahan panjang atau perubahan panjang dibagi dengan panjang mula-mula. Seperti itu ya. Jadi, stren itu adalah perbandingan antara perubahan ukuran dengan ukuran aslinya. Jadi, delta L per L0 ya. Nah, stren biasanya dinotasikan dalam epsilon. Jadi, ini epsilon sama dengan delta L per L0. Seperti itu. Jadi, itu stres dan stren. Nah, tadi ada yang bilang tekanan ya. Sekarang saya tanya, ini F per A adalah tekanan, betul? Halo? Halo? Tadi ada yang bilang tekanan, kan? Tekanan, masih ingat? Apa itu tekanan? Persamaannya? Tekanan sama dengan? Tekanan? Ayo. Masa tekanan nggak tahu? Tekanan? Tidak. Apa? Halo, tekanan? Halo? Ini suara saya nyambung apa enggak ya? Halo? Halo? Masuk, Mas. Oke, berarti saya tanya kok enggak ada yang menyaut ya? F per A, Mas. Apa? P sama dengan apa? F per A. P sama dengan F per A. F per A. Nah, sekarang saya tanya. Stres itu F per A. P juga F per A. Nah, lalu bedanya apa? Tekanan dan stres itu. Apa perbedaan antara tekanan? Tekanan dan stres. Bedanya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? untuk fluida. Fluida. Ya, yang berarti apa? Zat cair dan zat gas. Jadi ketika kita ngomong tekanan, sebenarnya kita sedang membicarakan fluida ya, yaitu zat cair dan zat gas. Nah, kalau stres, ini pada benda rigid. Dan padat. Dan padat. Seperti itu. Nah, jadi diperhatikan ya. Jadi dalam fisika, tekanan dan stres, ya pada dasarnya secara matematis mereka sama. Tapi hanya penggunaannya ya. Jadi tekanan itu biasanya digunakan untuk fluida, sementara stres itu untuk benda rigid atau benda padat. Seperti batuan, material. Seperti itu. Kemudian, kenapa stres and strain ya? Karena stres and strain itu berhubungan dengan deformasi batuan ya. Jadi kayak kita lihat tadi ya, material ini ketika diberikan stres, apa yang terjadi? Dia mengalami deformasi. Deformasi berarti adalah perubahan bentuk. Seperti itu. Jadi benda padat itu bisa berubah bentuknya apabila dia dikenai stres ya. Seperti itu. Jadi stres adalah yang menyebabkan suatu material dalam hal ini batuan mengalami deformasi. Nah, sekarang saya tanya nih. Kenapa stres dan strain? Kenapa ketika membahas reservoir, kita perlu mengkaji tentang stres and strain? Ada yang mau jawab? Silahkan jawab saja. Apa yang ada tahu. Karena di bawah permukaan itu banyak gaya yang terjadi, Mas. Baik itu dari atas maupun bawah. Nah, lalu kenapa? Apa hubungannya gaya dan reservoir? Dapat mempengaruhi properties pada reservoir, Mas. Seperti porositas dan lain-lain, Mas. Oke. Kita akan bahas sama-sama. Jadi, kenapa stres and strain? Nah, kenapa stres and strain itu berkaitan dengan sifat mekanik batuan? Nah, mekanik batuan atau mekanika batuan itu adalah studi tentang proses dasar terjadinya deformasi batuan dan signifikansi teknologinya. Nah, jadi, kenapa stres and strain? Karena seperti itu, karena ketika kita bicara tentang deformasi, seperti yang dijelaskan tadi, deformasi itu disebabkan oleh adanya stres. Nah, sehingga kita perlu mengkonsider stres ini untuk melihat bagaimana deformasi yang bisa terjadi di bawah permukaan. Karena betul tadi. Karena stres and strain itu juga akan mempengaruhi salah satunya, mempengaruhi properti-properti reservoir lainnya. Seperti porositas dan permeabilitas. Nah, sebagai seorang reservoir engineer, nah, kita perlu untuk memahami sifat mekanik dari batuan. Karena itu merupakan kunci untuk menghindari ketidakstabilan lubang bor dan deformasi batuan di sekitarnya. Nah, seperti itu. Nah, deformasi dan rock failures, itu dapat menyebabkan kehilangan sirkulasi, keselakaan, hingga bencana. Nah, jadi gini, kita perlu memperhitungkan sifat mekanik dari batuan. Karena batuan itu, kan kita sudah belajar ya mengenai overburden pressure. Ada yang masih ingat overburden pressure itu apa? Ada yang masih ingat? Nah, jadi overburden pressure itu adalah tekannya yang disebabkan oleh berat, berat lapisan batuan yang ada di atasnya. Nah, jadi otomatis batuan itu saling menindi satu sama lain. Artinya batuan itu mengalami stres ya. Satu sama lain dia saling menekan satu sama lain. Nah, kalau ada ketidaksetimbangan gaya, maka akan terjadi deformasi ya. Nah, makanya stres dan strain ini perlu kita consider karena akan mempengaruhi sifat mekanik batuan. Karena kalau kita tidak mengonsider, maka akan terjadi deformasi yang bahkan menyebabkan sirkulasi. Artinya apa? Nanti kita akan bahas ya mengenai elastisitas. Nah, deformasi ya. Batuan apabila dia sudah mengalami fracture, apa yang terjadi? Maka bisa menyebabkan hilangnya sirkulasi. Artinya minyak yang terdapat di dalam jebakan, apabila ada patahan lagi, maka dia bisa migrasi ke tempat lain. Nah, seperti itu. Itu salah satunya. Stres dapat menyebabkan terjadinya deformasi. Nah, kalau dia sampai terjadi fracture atau failure, maka menyebabkan fluida yang ada dalam jebakan itu akan bermigrasi ke tempat yang lain lagi. Nah, itu akan menyebabkan kerugian di situ. Dan kedua, juga dapat menyebabkan kecelakaan hingga bencana. Nah, itu salah satunya contohnya yang kayak di Lapindo ya, itu salah satu kesalahan dalam pemboran ya. Ini kecelakaan ini terkait-terkait dalam pemboran. Nah, makanya kalau kalian lihat ya, perhatikan gambar ini ya. Makanya sebelum ngebor ya, pasti dipasang casing dulu. Tujuannya apa? Nah, awalnya kan ini sebelum dibor, ini ada batuan di sini. Artinya, ini berada dalam kesetimbangan gaya satu sama lain. Nah, tapi ketika bagian ini dibor, dihilangkan, apa yang terjadi? Maka akan ada tekanan dari samping sini. Nah, sehingga dapat menyebabkan yang bagian ini akan collapse atau failure ya, dalam sini. makanya dalam lubang itu perlu dipasang casing. Dipasang casing ya, semen, kemudian baru bisa dilakukan pemboran seperti itu. Nah, tujuannya ya, untuk supaya menjaga kestabilan nih. Ya, karena seperti ini ya, batuan itu seperti yang saya bilang tadi, dia ditekan oleh lapisan yang ada di atasnya satu sama lain segala arah ya. Makanya dia batuan ini, apabila ada bagian yang dihilangkan, maka akan tidak terjadi kesetimbangan, maka dapat terjadi deformasi. Nah, ini adalah lima tahap ya. Lima tahap. Reservoir itu mengalami kompaksi, dan akhirnya dia mengalami failure. Failure itu bahasa Indonesia ini ya, runtuh seperti itu. Kalau diartikan secara kegagalan, maksudnya dia runtuh seperti itu. Nah, ini ada lima tahapan di mana kompaksi pada reservoir itu dan kemudian terjadi failure. Nah, yang pertama, tekanan pori reservoir berkurang akibat produksi. Jadi, ketika ini sudah dilakukan proses produksi, artinya apa? Fluida dari dalam sini itu sudah ditarik ke atas. Maka, tadi pori-pori batuan yang awalnya terisi fluida itu akan kosong. Artinya apa? Tekanan pori berkurang. Itu yang pertama. Jadi, ada ketidaksetimbangan yang diakibatkan dari pengambilan fluida ini. Nah, kemudian dengan demikian, karena ini tadi kosong, kemudian beban efektif dari bagian atas ini itu bertambah. Nah, akhirnya reservoir ini akan mengalami kompaksi, dia tertekan, dan kemudian stres dari ala radial itu bertambah. Apabila nanti efektif stresnya terus bertambah, yang terjadi apa? Maka, ini akan robo. Seperti ini. Makanya, dalam produksi parameter-parameter mekanika batuan, maksudnya sifat mekanik batuan itu perlu dikonsider agar tidak terjadi seperti tadi. Selain hilangnya sirkulasi, untuk menghindari hilangnya sirkulasi, ya. Dan terjadinya kecelakaan. Jadi, contohnya kecelakaan pembuaran itu pada waktu kapan? kalau kalian tahu sebenarnya di Sidoarjo, di Porong itu, itu salah satu akibat dari kesalahan dalam pembuaran. Beberapa yang saya pernah dengar dari beberapa diskusi para pakar, katanya pada waktu pembuaran di sana itu jadi pasang casing. Kemudian pada saat itu juga bersamaan terjadi gempa Jogja. Dan daerah Porong itu, daerah Sidoarjo itu merupakan daerah patan aktif. Jadi, ketika itu digoyang sedikit. Maka, dia dapat dari beberapa sumber akhirnya terjadilah yang seperti itu sampai sekarang. Bahkan, ini sudah berarti sudah 14 tahun dari dari 2005 ke 2005 ke 2006 sampai sekarang. Itu karena salah satu kesalahan dalam pembuaran. Karena menyalahi SOP. Karena waktu itu tidak pakai casing, kemudian banyak faktornya. Waktu itu juga di situ merupakan edapatan aktif. Jadi, jadilah seperti itu sampai sekarang. Jadi, saya juga pernah waktu penelitian tahun 2016 untuk melakukan assessment kestabilan tanggung di sana. Itu memang kerasa kalau di sana memang daerah hidrokarbon. Apalagi pas hujan, bagian badan kita yang mengarah ke pusat semburan itu rasanya panas dan air yang jatuh, air hujan yang jatuh ke muka kita itu rasa kena rasa oli. Jadi, benar-benar kayak mandi oli di situ kalau teman-teman pernah ke sana. Itu salah satu contoh dari kenapa kita perlu mengkonsider atau memperhitungkan sifat dari mekanika batuan. Ini sangat penting untuk memahami sifat mekanika batuan. Sifat mekanika batuan itu bisa dipahami melalui parameter mekanik atau parameter elastisitas. Ini yang nanti akan kita bahas. Stress and strain. Jadi, pada waktu kita belajar fisika dasar, kita melihat stress itu hanya ke satu arah. Kita lihat kalau dia ke arah sini, yaudah stress ini hanya ke sini saja. Padahal kalau kita lihat stress itu merupakan besaran vektor. Tapi di dalam vektor stress ini masih ada vektor lagi. Kalau belajar lebih lanjut, ini disebut tensor. Jadi, stress yang ke arah sumbu Z ini, ini pada arah sumbu Z, dalam tiga dimensi, ini Z, kemudian ke arah sini, X, kemudian ke arah depan, depan belakang, Y. Jadi, apabila stress Z ini menekan permukaan ini, maka sebenarnya stress ini dia punya ke arah ke vertikal dan ke arah horizontal seperti itu. Jadi, stress ini ketika ada pada bidang plane seperti ini, dia punya pengaruh kedua arah seperti itu. Jadi, stress ini sebenarnya kompleks. Kalau kita belajar mengenai mekanika benda kontinu, atau elastisitas bumi, maka kita akan mengenai saya lebih lanjut tapi kita di sini hanya akan melihat saja, nanti kalau kalian kuliah mekanika batuan, kalian akan mendalami tentang ini. Stress itu bisa digambarkan dalam itu faktor seperti ini, matrix. Jadi, shear stress, yang ini diagonal ini shear stress, kemudian ini stress geser, shear stress seperti itu. Kemudian, ini ada beberapa jenis stress juga. Ini juga sebenarnya sudah dibahas di fisika dasar, di mana kalau dia mengalami stress tarik, itu disebut tension. Kemudian, kalau dia mengalami stress tekan, disebut compression. Dan kalau dia digeser di bagian sampingnya, bagian samping, maka disebut couple. seperti itu. Karena tadi, kalau kita bahas di awal, stress itu menyebabkan terjadinya strain, terjadinya perubahan geometri. Kalau stress itu dalam bentuk matrix seperti ini, maka strain juga demikian. Seperti itu. Kalau kita ukur sebenarnya, strain itu adalah strain total. total. Kalau kita tulis seperti ini, strain total adalah perubahan volume per volume awal. Seperti itu. Kalau tadi panjang, kalau kita arah, gabungkan tiga komponen, jadinya volume. Jadinya tiga dimensi. Ini sekilas mengenai stress and strain. ketika bicara mengenai stress and strain, kita tidak bisa lepas dari yang namanya hukum hukum. Ada yang masih ingat hukum hukum? Ini fisika dasar. Jadi kita ketika ngomong mekanik mekanika batuan, kita berbicara tentang elastisitas. Ini elastisitas itu dijelaskan oleh hukum hukum. Ada yang masih ingat hukum hukum? Ada yang masih ingat? Halo? Halo Mas. Oke. Ini tidak tidur kan ya? Tidak mas. Oke. Ada yang masih ingat hukum hukum? Ayo. Ini fisika dasar ya. Anak SMA aja tahu harusnya. ada yang masih ingat hukum hukum kalau kebayang kalau apa tapi pernah dengar kan hukum hukum pernah dengar atau jangan bilang gak pernah dengar sebelum ini? Pernah Mas, pernah. Pernah kan? Dari SMA kita udah belajar hukum hukum kalau ini sebelum kita bahas lebih jauh sebenarnya kalau mendengar hukum hukum apa yang kebayang di dalam pikiran kalian? Sifat elastis? Sifat elastis sekarang saya tanya sifat elastis itu sifat apa? Yang seperti apa dimaksud dengan sifat elastis? Sifat elastis itu apa? Ini yang lain kalau mau jawab silahkan kita kuliah interaktif elastis 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 itu berarti bukan yang kayak per itu ya betul itu sudah mulai ingat jadi ketika ngomong hukum sebenarnya kita berbicara itu bicaranya tentang purgas kan purgas yang ditarik kemudian dia memanjang dan memendek sekarang saya tanya kembali ke pertanyaan ini belum terjawab kalau sifat elastis itu sifat apa? sifat elastis atau bisa disebut dengan elastisitas yang bisa kembali eh apa sih ini ya ini siapa namanya nih yang lagi bicara Juli Juli Kurnelan Mas Juli nonton One Piece nggak? nggak Mas Julio Julio yang nonton oke kalau di One Piece kan ada Mugiwarano Luffy kan nah dia itu terkenal sebagai apa disitu? kalau One Piece yang nonton One Piece atau yang ikutin One Piece apa Juli? Karet Karet ya nah Karet itu kalau Luffy itu gimana dia? dia bisa memanjangkan badannya terus setelah memanjang apakah panjang terus atau kembali ke bentuk semula? nah itu bisa kembali ke bentuk semula mas elastisitas itu itu ya jadi elastisitas itu adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula setelah dikenai stres jadi ketika tadi kalau digambar sebelumnya tadi itu digambar sebelumnya kita lihat gambar silinder ya ketika dia ditarik kemudian gayanya dihilangkan dia kembali ke bentuk semula awalnya dia memanjang sejauh delta L nah ketika dilepaskan gayanya maka dia akan kembali ke bentuk semula nah itu yang disebut dengan elastisitas nah dalam hal ini batuan juga batuan juga memiliki elastisitas ya seperti itu nah sekarang kita akan masuk lanjut nah elastisitas material nah ring masih ingat ini tadi ini apa? ini apa? stres oke stres lalu ini apa? stres nah ini pasti harusnya ingat ya kalau saya buat seperti ini S sama dengan apa? S sama dengan? stres per stres nah stres per stres nah berarti E ini apa? ada yang masih ingat? E ini parameter apa? E ini apa? ada yang masih ingat? ini kita ingat-ingat fisika dasar nih ada yang masih ingat? nah ini disebut modulus elastisitas ya atau pasti pernah dengar ini modulus siong pernah dengar? kalau gak pernah dengar pernah mas pernah kalau gak pernah ambil lagi deh fisika dasar oke oke nah jadi seperti ini ya nah ketika kita bicara tentang modulus elastisitas jadi suatu benda dikatakan dia elastisitas atau tidak itu dilihat dari modulus yangnya ya nilai E ini ya modulus elastisitas ya E ini yang menyatakan suatu benda itu apakah dia elastis atau tidak nah bila dia elastis seperti pegas ketika pegas ini ditarik yang terjadi dia akan memanjang kemudian ketika dilepas dia akan kembali dibentuk semula maka hubungan stress dan strain akan seperti ini nah kemudian kalau sifat plastis plastis itu ingat plastisin kalau kita buat dia bentuk bulat terus kita tarik apa yang terjadi? ya dia akan memanjang terus ya memanjang dan yang gak bisa kembali lagi nah itu namanya plastik nah kalau elastico viscus ya dia gabungan ya dia pada basicnya plastis ya kemudian dia punya sifat elastis seperti itu grafiknya seperti ini nah kalau benda sifatnya fisco elastis ya dia seperti ini ya dia awalnya elastis kemudian mulai plastis seperti itu nah kalau elastis dia seperti ini ya dia linear terus antara terus ekstren nah seperti itu nah jadi modulus elastisitas atau modulus yang ini adalah parameter elastisitas dari suatu material oke ini bisa minta tolong di mute ya ada yang soalnya kayaknya lagi di luar oke ya nyalakan mic-nya ketika mau berbicara saja nah ini ya sekarang kita perhatikan seperti tadi ini ada silinder silinder ini mengalami axial stress dan lateral stress axial itu berarti stress yang vertikal dan juga dia mengalami stress lateral nah awalnya dia memiliki tinggi L0 nah kemudian ketika diberi axial stress dia memendek sejauh delta L sehingga dia jadi L seperti itu nah kemudian ketika diberi lateral stress ya awalnya dia yang di DN0 sekarang dia berubah ukuran menjadi D seperti itu nah kalau kita lihat ya sebuah benda itu apabila dia ditarik ya apabila benda itu ditarik apabila benda itu ditarik ya benda ini ditarik ditarik dengan gaya sini ya apa yang terjadi kira-kira kalau benda ini ditarik kalau benda elastis apa yang terjadi bertambah panjang mas kenapa melar melar kemana ke bawah ke atas ini bertambah panjang ini bertambah panjang kan bagian ini ya kan bagian sampingnya bagian sampingnya gimana apakah mengecil ya mengecil ke dalam sementara kalau nanti dia ditarik ke kanan dan ke kiri apa yang terjadi melebar melebar yang ini melebar yang atasnya parameter yang menyatakan perubahan panjang secara lateral dibanding dengan aksial itu disebut poasong rasio nah ini disebut poasong rasio bacanya bukan poisson ya poasong poasong ini nama orang Perancis nah ini disebut dengan poasong rasio poasong rasio apa itu adalah strain lateral dibandingkan dengan stres aksial jadi delta D per D0 dibagi dengan delta L per R0 jadi sebenarnya ini perubahan geometri secara dua dimensi jadi ketika dia dikenai lateral stres maka lateral stres yang arahnya ke dalam ke dalam sini maka ini akan memendek dan ini akan memanjang seperti itu poasong rasio itu perbandingan antara strain ke arah lateral dibanding dengan strain ke arah vertikal seperti itu jadi itu yang disebut dengan poasong rasio nah ini adalah parameter kedua ya tadi kita udah punya elastisitas atau modulus elastisitas atau modulus yang nah sekarang kita punya poasong rasio nah ini parameter kedua seperti itu nah atau bisa kita tulis juga ya kalau ini modulus elastisitas stress per strain bisa kita tulis F per A dibagi dengan delta L per L nah kemudian ini sebuah material lagi ya jadi anggaplah bagian bawah ini fix ya ini fix maksudnya fix itu dia tidak bergerak dan yang atasnya ya atasnya ini bisa bergerak ke kanan dan ke kiri ya nah awalnya ketika belum dikenai gaya dia pasti akan ada di sini kan keadaan awalnya dimana tingginya ini L nah ketika dia ditarik dengan gaya F apa yang terjadi ini akan bergeser seperti ini nah nah perbandingan antara shear stress ya stress geser ya ini kan geser ya kalau tadi yang ke dalam itu namanya tadi aksial yang ke arah lateral itu namanya lateral ya ini aksial ini lateral nah kalau dia seperti ini ini luas luasnya itu tegak lurus dengan gayanya nah ini disebut dengan stress geser ya atau shear stress nah ketika shear stress kan tadi yang namanya stress itu selalu menyebabkan strain nah kalau stressnya geser maka apa strainnya juga strain geser ya jadi ini disebut dengan shear modulus atau G ini disebut shear modulus ya G adalah shear modulus modulus atau modulus geser atau bisa juga disebut modulus rigidity seperti itu modulus of rigidity modulus kekakuan nah seperti itu gimana seperti seperti stress ini F per A dibagi dengan delta X per L delta X ini adalah pertambahan pergeseran dari sini ke sini dan L itu adalah tingginya ya seperti itu jadi ini disebut dengan modulus geser atau shear modulus ini parameter ketiga nah yang keempat sekarang nah apabila ini adalah sebuah benda ya benda ini awalnya memiliki volume awal yang ini ya memiliki volume awal V nah kemudian ketika dia mengalami tekanan ya gaya dari segala arah maka dia akan termampatkan ya dan menjadi ukuran kecil ini nah nah perbandingan antara perubahan tekanan dibagi dengan delta V per V0 ini disebut modulus bulk ya modulus bulk nah ini keempat ini parameter-parameter elastis ya K ini disebut modulus bulk ya modulus bulk itu apabila awalnya dia punya volume V kemudian ditekan ya dia punya stress dari segala arah maka dia akan mengecil menjadi V aksen maka delta V perubahan volumenya berarti kalau awalnya ini V jadi V aksen maka delta V nya berapa delta V nya adalah V akhir dikurang V awal seperti V aksen kurang V V seperti itu ya V 0 V nya V V 0 nya V seperti itu nah jadi modulus bulk adalah perubahan tekanan dibandingkan dengan delta V per V 0 nah ada lagi satu nah jadi kalau K sama dengan seper CR maka ada lagi parameter lagi yang namanya CR ya CR ini adalah kebalikan dari modulus bulk dimana CR ini adalah kompresibilitas kompresibilitas nah ini nah ini parameter kelima jadi ketika kita bilang sifat mekanik batuan dari mana kita lihat sifat mekanik batuan kita lihat dari parameter parameter mekaniknya apa saja tadi adalah modulus terus apa lagi setelah modulus yang tadi ada masingat termodulus modulus bulk kompresibilitas dan kuasa rasio ya itu jadi ada kuasa rasio ya jadi ada 5 parameter elastisitas batuan ya jadi ketika kita berbicara tentang parameter elastisitas kita melihat kelima hal itu nah kalau kita bilang elastisitas material material ini kan banyak nah ketika kita belajar elastisitas itu kita bisa sampai ke beberapa bidang bisa ke civil engineering ya civil engineering atau juga bisa ke teknik material ya atau material science karena ini belajar tentang zat padat ya teknik material atau material science atau metalurgi juga nah dan bisa juga ke geosfisika nah ketika kita bilang gempa nah sebenarnya kita sedang belajar gelombang elastik nanti kita akan bahas itu gelombang elastik gelombang elastik adalah gelombang yang merambat pada benda padat contohnya gelombang seismik ya atau gelombang gempa itu salah satunya nah kalau kalian belajar tentang seismologi pertamanya pasti bicara tentang elastisitas material dalam hal ini batuan ya 5 material ini yang akan sorry 5 5 parameter ini yang akan dibahas seperti itu parameter fisik jadi elastisitas material ini banyak bidangnya ya selanjutnya juga nanti di ilmu kebumian berkaitan dengan pressure for engineering sebelumnya udah pernah dengar ini gak udah pernah mendengar kata ini pernah belajar geofisika gak sebelumnya mata kuliah mata perna belajar ini mendengar ini deh metode seismik pernah pernah mas oke yang saya tanya yang pernah apa yang kalian tahu tentang metode seismik yang yang pernah dengar aja metode kalau diperminyakan metode seismik itu digunakan untuk apa lagi untuk mengetahui informasi untuk membaca di bawah sebelum sebelum ini mas sebelum melakukan eksplorasi untuk eksplorasi jadi gini semua metode geofisika metode geofisika itu kan banyak semua gunanya untuk mengetahui bawah permukaan tapi metode seismik ini dia memanfaatkan gelombang elastik gelombang seismik itu yang sourcenya bisa dari dinamit dinamit diledakkan maka menimbulkan getaran getaran itu merambat ke permukaan bumi kemudian nanti itu ditangkap dan situ nanti akan memberikan lapisan informasi lapisan permukaan berdasarkan sifat elastisitasnya atau sifat mekaniknya seperti itu jadi metode seismik itu untuk menggambarkan sifat mekanik buat Tuhan nah ini kalau metode geofisika ya seperti itu nah kalau kemarin kalian sempat masih ingat parameter resistivitas masih ingat parameter resistivitas resistivitas sebelum kita sudah bahas masih ingat sudah lupa ya jadi resistivitas itu kan parameter kelistrikan ya kalau kita ingat lagi ya resistivitas itu bisa membedakan fluida dan non-fluida nah di geofisika juga ada namanya metode resistivity atau metode geolistrik nah itu untuk memberikan informasi mengenai bawah permukaan bumi berdasarkan sifat kelistrikan seperti itu jadi kalau geofisika itu sebenarnya dia menggunakan metode-metode bisa menggunakan gelombang elastik bisa menggunakan perambatan listrik gelombang elektromagnetik medan gravitasi atau medan magnet untuk untuk memberi informasi mengenai bawah permukaan berdasarkan sifat-sifat ini kalau tadi kalau geolistrik itu untuk sifat kelistrikan metode seismik sifat mekanik atau sifat elastisitasnya kemudian kalau nanti belajar tentang metode grafiti itu berdasarkan medan gravitasi seperti itu nah itu biasanya orang geologi yang masih belajar sedikit tentang itu metode-metode geofisika oke itu ya mengenai elastisitas sampai sini ada pertanyaan ada pertanyaan sampai sini halo halo belum ada mas oke suara saya jelaskan ya gak putus ya jelas mas oke jangan tidur ya oke nah kita masih bicara tentang parameter elastisitas nah jadi pada dasarnya parameter elastisitas ini G ini adalah apa tadi masih ingat G ini apa apa modulus shear modulus shear modulus geser ya shear modulus kemudian K apa K apa K tadi apa modulus bulk ya modulus bulk atau bulk modulus modulus yang E yang paling awal modulus yang atau modulus modulus ya nah yang ini adalah poasong rasio ya rasio poasong rasio ada kurang ada kurang satu lagi apa yang kurang kompresibilitas kompresibilitas seperti K nah kalau kita lihat ya pada dasarnya keempat parameter ini tidak saling tergantung ya tapi mereka punya hubungan nah bisa jadi kalau kita tahu elastisitas kita tahu elastisitas dan kita tahu puasan rasio kita bisa menghitung modulus geser tapi ini bukan berarti bahwa elastisitas E dan NU ini Bacanya NU ya NU modulus elastisitas dan poasong rasio ini menentukan G tidak itu sudah ada dari material ketika dia terbentuk nah jadi ini adalah hubungan antara keduanya dengan ini sebuah rumus empirik ya jadi berdasarkan eksperimen jadi kalau kita punya nilai E dan NU kita bisa menghitung G seperti itu kalau kita punya E dan NU kita juga bisa menghitung K dengan persamaan persamaan ini kalau kita punya nilai modulus bulk dan tier modulus maka kita bisa menghitung modulus elastisitas dengan menggunakan persamaan ini nah ini persamaan saja yang menyatakan hubungannya nah tapi keempat parameter ini itu tidak saling bergantung satu sama lain bergantung satu sama lain tulisan saya bisa dibaca bisa oke bisa nah itu tadi bisa bisa nah itu parameter elastisitas jadi ketika kita berbicara sifat mekanik sebenarnya kita sedang mengamati parameter parameter elastisitas atau parameter mekanik batuan itu kelima keser modulus bulk modulus elastisitas kompresibilitas dan puasong ratio nah ini sekarang kita akan bahas mengenai diagram stress strain nah ini kita akan kembali lagi mengingat cika dasar nah jadi kalau tadi di awal sudah kita singgung ini adalah diagram stress and strain nah ini adalah sifat dari material jadi pada umumnya benda padat itu dia tidak akan selamanya elastis kalau karet karet aja yang katanya elastis itu kalau kalian tarik lama-lama apa apa yang akan terjadi awalnya kan dia seperti ini dari grafik kita lihat sebenarnya disini kalau dari kurva ini sebenarnya menggambarkan perilaku material ketika material itu ditarik dalam hal ini kita contohnya adalah karet jika karet ditarik maka dia akan masih elastis manjang masih bisa mendek ketika dia masih linear disini grafiknya dia masih ada dalam daerah elastisitasnya jadi ini disebut dengan daerah elastis ini daerah elastis nah kemudian setelah disini apa yang terjadi dia mulai melandai mulai plastis artinya apa dia sudah kehilangan elastisitasnya ketika elastisitas sifat elastisitas dari material itu sudah hilang artinya apa dia sudah tidak bisa kembali ke bentuk semula artinya apa dia sudah molor atau biasanya molor yang bisa disebut lober nah itu salah satu yang dimaksud dengan plastis dia tidak kembali ke bentuk semula lagi dia sudah tidak bisa ketika dia terus memanjang terus memanjang ini daerah plastis sampai sini daerah plastis ketika ditarik terus dia akan memanjang dan akhirnya dia putus di sini nah ini sebut daerah plastis daerah plastis dan di sini dia putus nah ini adalah sifat elastisitas dari material jadi material itu kehilangan elastisitasnya kemudian dia menjadi plastis akhirnya dia putus seperti itu jadi ini adalah diagram stress and strength nah ini adalah salah beberapa contoh batuan ya nah kalau kita lihat basalt ini ya basalt ini dia kalau kita lihat kita lihat berarti kan ketika di stress maka dia akan berubah ukuran berubah ukuran berubah ukuran sampai di sini apa sudah tidak ada lanjutannya artinya apa kalau di sini kalau sudah di sini artinya apa kalau grafiknya seperti ini tiba-tiba hilang apa artinya putus nah putus ya jadi kalau kita baca sampai diberikan stress maksimumnya itu sampai di sini ini ada suatu nilai ya nah dia akan dia akan putus artinya batuhannya akan terdeformasi atau mengalami fracture ya ketika dia sudah melewati elastisitasnya jadi dia terdeformasi kemudian sampai melewati batasnya dia putus nah dia mengalami yang kita sebut fracture nah ini kita diskusikan minggu lalu fracture nah sekarang ini shield stone ya kalau shield stone ini apa yang terjadi jadi sampai sini ya ini masih masih ini dia masih belum putus ya artinya apa ini batuan cukup tidak mudah putus ya seperti itu shield stone shield stone ini batuan apa ada yang tahu sediment beku atau metamoth shield shield eh yang buat S nya bagus kemarin jadi sediment sediment ya kemudian sandstone nah sandstone ini batuan yang sering jadi reservoir ya nah kalau sandstone juga sama ya dia sampai disini dia akan ketak ya seperti itu akan putus sorry nah ini marble ya marble atau marmer dia juga sama jadi cuma sampai disini kemudian dia langsung putus kemudian niskis batuan metamorf ya ini dia langsung seperti ini ya bentuknya dia juga tidak putus nah ini juga batuan garam ya rock salt ini malah dia memanjang terus ini batuan yang plastis ya kalau ini jadi dia memanjang ya rock salt ini contohnya yang kayak salt dome ya salt dome nah ini batuannya seperti ini dia apa batuan plastis dia akan bertambah panjang terus bertambah panjang terus tidak mudah putus seperti itu nah ini salah satu contoh diagram stress train dari beberapa jenis batuan seperti itu ini batuan yang kategori yang sebelah kiri ini batuan elastis yang ini yang elastik plastik ya yang paling plastis itu yang ini rock salt ya kita lihat dia sedikit aja stressnya abis itu dia flat ya jadi dia plastik oke ini mengenai diagram stress and strain nah kemudian kita akan mendiskusikan mengenai dynamic dynamic elastic properties atau dinamika property-property elasticitas nah disini kita akan melihat bagaimana cara untuk mengukur atau menentukan parameter elasticitas jadi untuk mengetahui sifat mekanik atau sifat elasticitas dari batuan kita perlu mengamatinya dan mengamatinya itu menggunakan metode-metode nah seperti yang sudah dibahas ya sebelum-sebelumnya jadi selalu ya dalam petrofisik itu ada dua metode untuk mengamati physical properties ya physical properties of apa saja dua metode itu ayo di awal kuliah loh ini dua metode untuk mengamati parameter-parameter fisika batuan apa saja bisa saya keluarkan juga kan di soal kuis di soal TS kemarin ayo ada yang masih ingat dua cara untuk mengamati physical properties of rock halo masih ingat core analysis dan satunya apa satunya apa jadi dua metode ini yang selalu dipakai untuk mengamati properti-properti fisika batuan nah kalau core analysis ini seperti ada seperti apa analisa core analisa core di lab di lab ya jadi batuan ya dibuat sample ya selinder ya kalau kalian petrologi udah kalian ada kuliah petrologi gak gak ada mas nah kalau kalian nah saya sarankan ya kalau kalian mau memang kalau di kuliah itu kita gak selalu dapat banyak pengalaman langsung ya nah jadi saya juga dulu belajar petrologi itu ketika kafe ya jadi kita ngeliat core batuan ya terus dijadikan sampel dalam untuk cylinder kemudian dilakukan sayatan ya maksudnya di mikroskop seperti itu atau diuji dengan alat-alat tertentu nah itu core analysis itu seperti itu orang geologi mungkin lebih tahu ya nah kemudian well lock well lock ini dengan kita melakukan pemboran nah kemudian pada lubang bor itu dimasukkan alat logging kemudian nanti dia merekam nanti kita bahas ini di pertemuan selanjutnya mengenai well lock dan core analysis jadi ketika kita mengamati physical properties dengan menggunakan core analysis dan well lock ini sebenarnya kita sedang melakukan evaluasi formasi nah itu ya nah oke kita lanjut ke sini jadi parameter elastisitas batuan itu dapat diestimasi atau kita ukur dengan menggunakan atau dengan memanfaatkan perambatan gelombang elastik pada batuan gelombang elastik itu bisa berupa gelombang sonic gelombang sonic atau gelombang sonar atau dengan gelombang seismik seperti itu nah contohnya seperti ini ini adalah alat lock ini nanti kita belajarnya ini alat logging yang digunakan untuk mengamati parameter parameter mekanik dengan menggunakan gelombang sonic atau gelombang sonar itu disebut ini sonic lock nah sonic lock nah prinsip kerjanya gimana sonic lock ini nah jadi misalkan ini lubang bur ini kalian lihat ini lubang bur nah kemudian dimasukkan sebuah alat 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 logging disini nah kemudian disini ada yang namanya transmitter ini T transmitter dan R ini R1 R2 ini adalah receiver transmitter berarti dia pemancar gelombang jadi ketika transmitter ini dinyalakan maka disini akan terpancar gelombang gelombang sonic sonic wave maka dia akan mengenai batuan ini nah kemudian si gelombang ini dia akan merambat kemudian nanti disini akan diterima di receiver di receiver 1 dan di receiver 2 nah maka nanti akan muncul perambatan akan muncul sinyal sinyal itu ditangkap dalam bentuk seperti ini jadi sinyal nah kalau kalian nah gelombang sonic atau gelombang elastik ini ya ini juga banyak dimanfaatkan di geofisika nah jadi kalau kalian ingat gempa ya kalau kalian ini kan kalau digempa kita mengenali ini sebagai seismogram kan seismogram jadi sebenarnya seismogram ini dia merekam gerakan tanah ya kan nah gerakan tanah jadi ketika si gelombang itu pertama nyampe di seismogram nah kemudian awalnya kan dia kalau ini gambar rekaman tanah ya awalnya dia diam nih ketika ada getaran atau gelombang maka dia akan mulai bergerak ini terhadap waktu dia hamper kemudiannya makin gede makin gede seperti itu nah dalam seismogram ya kalau kita lihat gelombang yang pertama kali nyampe itu disebut gelombang P ya atau P-Wave atau disebut juga compressional wave ya gelombang P atau gelombang kompresi atau compressional wave nah kemudian gelombang kedua yang nyampe gelombang kedua yang nyampe ini ya biasanya ini nah itu disebut apa share share wave atau gelombang S nah seperti itu nah kalau kita lihat ini terhadap waktu sebenarnya yang dicatat ini kan T ya T waktu jadi ketika dilepaskan dari sini T ya kan T nah kemudian nanti waktu mulai dicatat kemudian dia jalan sampai disini dicatat lagi waktunya nah jadi sebenarnya gelombang ini dia punya waktu perjalanan ya waktu tempuh dari sini ke sini ya dari sini ke sini kan T ke R ini sudah diketahui ini jaraknya jadi jarak dibagi dengan waktu maka kita dapat apa gelombang apa jadi sorry kita dapat kecepatan gelombang ya nah kalau P-Wave ya maka kita nanti dapat kecepatan gelombang P nah ketika S-Wave yang ditangkap kita akan dapat kecepatan gelombang S ya berdasarkan time travel ini waktu penjalanan gelombang dari transmitter sampai dia ke receiver seperti itu nah terus nanti kita sudah dapat kita nanti pasti yang tercatat itu TP dan TS ya TP-TS ini adalah waktu penjalanan gelombang P mulai dari dia berangkat sampai dia diterima disini kemudian gelombang S juga sama waktu yang ditempuh gelombang S mulai dari dia ditransmit sampai dia diterima di receiver nah kalau sudah dapat TP dan TS jarak diketahui maka nanti kita akan dapat kecepatan gelombang P dan kecepatan gelombang S nah terus apa selanjutnya kalau sudah diketahui gelombang P dan gelombang S ya kecepatan gelombang P dan gelombang S nah nanti kita bisa menentukan ini ya ini lognya ya log sonik jadi log sonik itu pertama kita dapat kecepatan gelombang P ya compressional wave kemudian kita dapat share wave velocity atau kecepatan gelombang S dan VP per VS ya jadi dengan membagi antara VP dan VS maka kita dapat VP per VS nah kalau sudah dapat VP per VS apa selanjutnya nah ternyata seperti ini nah ternyata VP dan VS yang itu kita dengan VP dan VS kita bisa mengestimasi parameter-parameter elastisitas ya ini VR atau VS ya ini VS ya yang R ini S ini VS nah seperti ini nah dengan menggunakan gelombang kecepatan gelombang S kita bisa mengestimasi ya dengan VS kita bisa mengestimasi apa modulus elastisitas nah dari sini nah elastisitas kemudian dari sini dari VP per VS kita bisa mengestimasi apa ini ada ingat nih ini apa ada ingat ini apa puasong rasio dari VP per VS kita bisa mengestimasi puasong rasio seperti itu nah dari kecepatan gelombang ini VC ini itu VP ya VC VP ini juga bisa mengestimasi puasong rasio dan juga elastisitas serta intensitas juga bisa seperti itu nah jadi dengan menggunakan perombatan gelombang seismik atau perombatan gelombang sonic kita bisa mengetahui VP per VS yang nantinya akan ngelit kita akan memimpin sorry maksudnya akan membawa kita untuk menemukan parameter parameter elastisitas ya ini VS menemukan modulus elastisitas dengan VP per VS kita mendapatkan puasong rasio dan dengan VP kita bisa mendapatkan juga modulus elastisitas dan juga puasong rasio tendensitas seperti itu nah ini nah itu ya jadi dengan memanfaatkan gelombang gelombang sonic dengan gelombang sonic yang di di transmit dari alat logger ini dari alat logging maka kita bisa menemukan kecepatan gelombang V dan S nanti dari sini dari log ini nanti kita akan membaca bagaimana lapisan ini dari sini nanti kita bisa menganalisa analisa tepat mekanik dari reservoir melalui log sonic ini nah ini parameter-parameter ini ya parameter mekanik batuan yang bisa diestimasi menggunakan gelombang elastik tadi ya elastic wave nah jadi puasong rasio itu bisa di hitung dengan menggunakan ini ya ini TS ini adalah waktu perambatan gelombang S dan ini adalah waktu perambatan gelombang C seperti itu ya kemudian dari lateral strain di bagian gelombang gelombang strain kemudian modulus geser bisa kita dapat dari ini ini density bulk density dan ini adalah waktu gelombang S ya seperti itu dan seterusnya jadi dengan menggunakan perambatan gelombang gelombang P dan gelombang S maka kita bisa menghitung parameter-parameter anastisika sini nah jadi kalau tadi ya metode seismik ya sebenarnya kalau metode seismik dalam geofisika sebenarnya apa sih yang didapat dari metode seismik itu ya sama kayak tadi sebenarnya yang didapat hanyalah Vp Vs serta Vp per Vs nah dari tiga parameter ini aja ini kita sudah bisa melakukan bisa menduga ya bisa memodelkan bawah permukaan dengan tiga parameter ini aja seperti itu ya oke sampai sini ada pertanyaan habisnya ada pertanyaan halo 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 habisnya ada pertanyaan cukup jelas sejauh ini cukup jelas mas oke atau jangan-jangan gak jelas tapi gini ya kalau ada pertanyaan langsung interupsi aja ya maksudnya oke kalau ini sudah siap mas siap nah kemudian kita akan membicarakan ini mengenai kompresibilitas kebatuan jadi kompresibilitas formasi itu sangat penting ya karena kita bisa menggunakannya untuk menentukan deplesi ya deplesi itu artinya penyusutan penyusutan peluida dari ruang pori jadi seperti tadi ya kemudian dari penyusutan fluida kita juga nanti bisa menentukan perubahan stres internal pada batuan dan perubahan volume pori volume matriks dan volume bulk yang diakibatkan perubahan stres jadi seperti yang sudah dijelaskan di awal kalau kalau ternyata apabila dilakukan produksi terus-menerus ini misalkan lubang bor kemudian disini produksi artinya fluida hidrokarbon hidrokarbonnya diangkat ke atas artinya apa? pori-porinya menjadi kosong maka nanti disitu tekanan pori akan menurun pasti menurun dan artinya apa? pori-porinya itu sudah kosong artinya tidak ada lagi fluida kan disitu juga menekan sehingga menyeimbangkan gaya-gaya yang ada di dalamnya tapi ketika fluida itu sudah ditarik ke atas maka ruang kosong itu kalau kalian main ini deh main uno staco tau ya uno staco? uno staco? tau gak staco? main staco? atau main lego deh lego atau benda yang disusun-usun ya misalkan kalian susun kaleng kemudian bentuknya kayak piramid nah di tengahnya kalian ambil maka apa yang terjadi? maka akan mudah untuk collapse nah sama ketika pori-pori batuan yang awalnya ada fluida di dalam itu ditarik ke atas maka ada ruang kosong nah itu bisa menimbulkan ya tadi ya bisa menyebabkan fracture ya bisa yang nanti hidung-hidung sebenarnya merugikan seperti itu nah dengan mengetahui kompresibilitas ya kita nanti mengetahui pertama yang tadi penyusutan fluida ya akibat produksi kemudian menentukan perubahan stres ya jadi stres di dalam juga pasti berubah karena gaya yang diberikan oleh fluida juga sudah tidak ada karena fluidanya sudah diangkat kemudian volume pori dan volume matriks dan volume buluk yang berubah terhadap stres ya dan ini merupakan kompresibilitas formasi ya ini kebalikan dari cf ini sama dengan cp k kemudian nah ini merupakan perbandingan antara kompresibilitas batuan dengan porositas ya kalau kita lihat semakin tinggi porositas maka kompresibilitas batuannya itu akan mengecil nah kenapa bisa begitu nah karena tadi ketika ruang pori kecil ya kan ruang pori kecil artinya apa fluidanya lebih maksudnya batuan itu lebih stabil ya tapi ketika porositasnya tinggi artinya banyak ruang kosong di dalam batuan nah itu menyebabkan kompresibilitas batuan itu menurun seperti itu apalagi ketika dilakukan produksi terus-menerus maka tekanan akibat fluida itu akan hilang ya sehingga nanti bisa menyebabkan the loss artinya apa hilang sirkulasi dan juga failure seperti itu ya mengenai kompresibilitas ya nah kemudian ternyata stress ini juga ya stress itu bisa berpengaruh terhadap properties ya nah kalau kita lihat dengan bertambahnya pressure ya itu juga bisa menyebabkan perubahan pada porositas kalau kita lihat ini nilai porositasnya semakin bertambah ya dalam presentasi ini 0 ya kita lihat dengan penambahan pressure dia makin bertambah jadi dengan penambahan pressure ya dengan bertambahnya stress maka akan terbentuk porositas yang besar sama juga ini dengan permeabilitas kalau permeabilitas kalau kita lihat dari grafik experimental ini dengan bertambahnya tekanan maka permeabilitasnya dengan bertambahnya stress oke ya ini mengenai stress pada properties saran saya juga nanti silahkan coba-coba contoh soal di buku petrofisik yang sudah saya beri kalian sudah download kan buku yang saya share waktu itu sudah mas nanti silahkan coba-coba contoh soalnya disitu kita tidak akan bahas disini nanti silahkan kalian coba saya juga akan keluarkan jadi kita keluarkan dalam ujian jadi kita masih ada sekali kuliah minggu depan lalu kita kuis kuis kedua lalu nanti ada presentasi akhir-akhir nah itu ya itu menggunai efek stress pada proper lainnya contohnya pada florositas dan permeabilitas oke ya nah sebelum kesini ada pertanyaan atau cukup jelas cukup jelas atau belas belas mas oke ya nah oke sekarang kita akan ini bagian terakhir ya jadi kalau kita review ya mulai dari awal sampai akhir kita sudah banyak sebenarnya kita sudah membicarakan sebagian besar properti fisika batuan ya atau parameter fisika batuan nah kita pertama mendiskusikan mengenai fluid ya fluid properties ya rock properties ya yang berkaitan dengan kita sudah mendiskusikan mengenai yang berkaitan dengan kemampuan batuan untuk menyimpan dan yang berkaitan dengan pore ya parameter yang berkaitan dengan pore ya dengan pore apa saja yaitu porositas dan permeabilitas ya nah jadi di awal kita mendiskusikan mengenai ini kita coba mengingat lagi ya nah kemudian setelah pori kita parameter terkait dengan pori batuan kita mendiskusikan parameter apa lagi tadi masih ingat setelah parameter pori batuan parameter apa parameter fluid ya fluid parameter parameter sorry ya parameter ya fluid parameter ini kita tambah satu lagi fluid saturasi ya saturasi fluida saturasi fluida oh bukan ini disini ini fluid ya kita bicara tentang saturasi ya sorry ini salah jadi tentang pori kita mendiskusikan porositas dan permeabilitas nah tentang parameter fluida kita membicarakan saturasi kemudian faktor resistivitas formasi ya FR atau resistivitas formasi kemudian kita membicarakan mengenai wetabilitas satunya apa lagi ada yang harus ingat wetabilitas dan apa satunya tekanan capillar tekanan capillar ya ini parameter fluidnya lalu apa lagi nah ini yang kita bahas tadi mengenai parameter apa mekanik ya rock mekanik rock mechanism apa aja tadi yang pertama modulus elastisitas atau tadi elastisitas kemudian apa lagi wasong ratio wasong ratio kemudian apa lagi share bulk modulus bulk modulus bulk tadi K kemudian tadi share modulus G kemudian kompresibilitas nah ini ya nah jadi kita sudah sejauh ini sudah mendiskusikan semua properti fisik dari batuan terkait dengan pori ada pori dan permeabilitas kemudian terkait dengan fluida pengisi batuan kita bicara tentang satura fluid saturation faktor resistivitas formasi atau resistivity kemudian kita sudah membicarakan metabolitas tentang kebasahan dan ini tekanan kapiler tekanan pada pori kemudian kita hari ini mendiskusikan mengenai rock mekanism parameter fisika batuan yang berkaitan dengan sifat mekanik batuan yaitu modulus elastisitas E kemudian wasong ratio dan K adalah modulus bulk G adalah share modulus dan CR adalah kompresibilitas jadi kita sudah mendiskusikan seluruh parameter-parameter fisik dari batuan nah ini sebenarnya yang diamati oleh seorang petrofisisi ini diamati bisa melalui dua cara apa tadi yang pertama core analysis core analysis dengan score dan yang terakhir dengan well login well login nah jadi seperti itu jadi ini ya nah nanti setelah di minggu depan kita akan bahas mengenai pengantar evaluasi formasi evaluasi formasi dan analisis well kita akan agak sedikit geofisik dan geologi kita akan mengamati data log untuk melihat bagaimana properti bawah permukaan dan kita bisa menentukan litologi dari situ menentukan resistivitas kemudian menentukan resistivitas dari sini di analisis nah ini akan menjadi pembahasan kita beberapa minggu ke depan sampai nanti presentasinya juga nanti terkait ini oke sampai sini ada pertanyaan cukup jelas ya halo oke kalau ada pertanyaan saya cukupkan hari ini nanti rekaman ini saya akan upload di youtube ya buat yang ketinggalan atau nanti mau nonton lagi silahkan nanti saya upload ke youtube nanti bisa di nanti kalian bisa teman-teman oke kalau tidak ada pertanyaan oke kalau tidak ada pertanyaan saya cukupkan untuk hari ini bisa kita tolong untuk nyalakan kameranya nah sambil menunggu yang lain nyalain kamera saya mau tanya di kelas ini ada berapa orang tpd tpd ya saya akan umumkan apakah presentasinya keluarga atau individu ya kita lihat yang berdepan ya oke saya silahkan nyalakan kameranya saya akan ambil gambar oke saya ambil gambarnya oke materi ini bisa di download slide-nya bisa di download di ini ya di AIS nanti ini akan saya videonya akan saya share oke kalau tidak ada pertanyaan lagi saya ucapkan terima kasih semuanya selamat pagi selamat melanjutkan aktivitas terima kasih kemper Terima kasih.